Hey guys, Bing Bang Bung Badabung Beng Bang Gua punya Sulkata guys Nah iya temen-temen, jadi meskipun gua sering tulis di card, suatu dimana gitu Biasanya gua bilang setelah seribu subscriber gua baru beli Sulkata Tapi kayaknya takdir berkata beda ya Jadi kemarin gua habis main ke tempatnya Pak Antoni Jam Vlog Terus sama Pak Antoni disuruh gua pulang di Sulkata Jadi sekarang gua punya sekor Sulkata Ya kalo emang takdir udah bilang punya sekarang gua ga bisa ngomong apa-apa ya Meskipun kayak targetnya seribu subscriber baru gua bikin video Tapi kalo udah terjadi ya gimana Tapi ya pertama-tama terima kasih Pak Antoni dari Jam Vlog Dan temen-temen semuanya dari Jam Vlog Udah memberikan gua Sulkata ini yang sangat lucu, sehat ya Sehat banget Dan domnya juga bagus ya Ya nah jadi Di video kali ini gua akan bahas secara peliharanya secara mendeluruh gitu ya guys Jadi supaya kalian-kalian mau biar Sulkata juga ga ada kayak kebuat kesalahan-kesalahan yang pernah gua buat sebelumnya Selama gua mencoba biar Sulkata Nah jadi penjelasan singkat Kura-kura Sulkata ini adalah kura-kura nomor 3 terbesar di dunia Jadi meskipun saat ini dia masih imut-imut kecil begini ya temen-temen Dia dalam beberapa tahun Akan menjadi sangat besar Jadi kalo misalnya kalian mau punya kura-kura ini Kalian harus pastiin kalian punya space yang gede Untuk pelihara dia gitu ya Kedua kura-kura Sulkata ini meskipun hewan padang pasir ya guys Tapi hidupnya tuh ga sepenuhnya habitatnya padang pasir guys Jadi mereka hidupnya tuh di perbatasan selatan, gurun sahara Jadi memang beda-beda gitu habitatnya ga selalu gurun ga semata-mata padang pasir seumur hidupnya gitu guys Jadi ada kayak hutan juga, ada rawanya juga Dan gua juga pernah baca observasi dari peneliti siapa gitu gua lupa namanya Dia bilang katanya bayi Sulkata itu lahir di rawa-rawa Bukan lahir kan Bukan lahir maksudnya ketemunya tuh di rawa-rawa gitu loh Bukan di padang pasir Jadi ya Sebenernya banyak banget pengetahuan dan ilmu-ilmu yang ambil gua tentang hewan ini juga ya Jadi kalian harus explore sendiri mana cara yang bekerja untuk kalian gitu Ya jadi cara yang bekerja untuk gua itu sebenernya cuma begini nih guys Prinsipnya piara Sulkata Kalian sering-sering jemur, jemur pagi dan jangan lupa sore juga jemur Ya pagi sore jemurnya dan pastiin suhu tempat tinggalnya itu ga pernah turun dari 30 derajat guys Terus kalo soal humidity, dulu gua pernah berpikir kalo humidity itu ga boleh tinggi-tinggi dari Sulkata Gua pikir dulu gua piara Sulkata sampe mati karena humiditynya ketinggian Tapi ternyata lebih ke temperatur ya guys Jadi sebenernya ada banyak cara kayak pengen bikin Sulkata punya semutum itu pake humidity tinggi Tapi yang paling penting kalian jaga temperaturnya sama kalian jaga jangan sampe BS nya keluar Eh jangan sampe BS nya nyangkut gitu ya Pastiin setiap minggu keluar putih-putihnya Karena itu berbahaya Nah jadi gimana caranya supaya suhu temperaturnya itu ga turun dari 30 derajat ya Kalian harus sedain lampu di kandangnya Dan baiknya kalian pasang termometer juga ya guys di dalam kandangnya Jadi kalian bisa bener-bener tau secara akurat berapa temperatur di dalam kandangnya Kalau untuk lampu karena gua di Jakarta Jakarta itu panas banget ya Guys gue nyalain malu doang Itu dengan lampu juga 25 watt Nggak usah 50 watt gitu ya Asal anget aja ada basking spotnya lah Jadi settingnya itu kasih tempat dia bisa bener-bener panas Dan kasih tempat dia bisa menjauh dari panas Karena dia nggak akan selamanya, nggak akan terus-terusan mau kena panas guys Pasti ada saat dia akan mencari tempat yang agak adem gitu Nah tapi kalau siang ini kayak tadi aja 32 derajat di depan itu kayak Nggak usah nyalain lampu, udah biarin air kalau udah panas Nyalain lampu lagi ntar gosong ya ya Sama sediain air ya guys Ya dia tetep perlu minum, tetep perlu Ya ya tetep perlu minum lah namanya binatang yang perlu minum Nggak buat temen-temen semua yang masih kurang paham masuk setting kandangnya ya Nah ini ada kucing gue nih ya, langsung menemplok Jadi buat kalian yang masih kurang paham setting kandangnya, ini gue kasih lihat ya Nah jadi yang penting ada lampu, sama ada tempat minum ya Itu fatal buat semua binatang Ya hampir sebagian besar binatangnya kalian piara tuh harus punya water disk ya di dalam kandangnya ya Jadi untuk setupnya kurang lebih begini, ini kasih koko chip aja Supaya kalau dia pup atau apa nggak berantakan Terus sama kasih lampu, nah setting lampunya tuh begini nih guys Kalian kasih Meong ntar dulu ya Nah jadi kalian kasih spot kayak gini aja nih Ini basking spot disini, ini harusnya lebih bagus aja kalau gue taruhin batu atau plat keramik gitu lah kayak lantai gini nih Buat lantai gini gue taruh disitu, tapi ini juga sebenernya udah cukup Meong Ntar dulu Nah jadi ini Basking spotnya Nah kalian bisa lihat sendiri kan dia nggak selalu di basking spot ya, dia nggak selalu dipanasnya gitu loh Karena ini kan lagi siang, ini lagi panas Ini gue cuma nyalain buat demonstrasi aja biar kalian ngerti cara setting lampunya tuh begini nih Jadi ini lampu Gue pengokin dia agak ke depan sini Jadi nggak di tengah-tengah Kalau di tengah-tengah kan panasnya kemana-mana Kalau di sini kan panasnya di bawah sini doang Nah jadi emang di bawah sini doang, sengaja gue taruh sini Biar dia bisa milih nih, kalau dia lagi mau panas dia kesini, dia mau adem kesini Dia mau minum kesini Sebenernya ini untuk secara ornament masih kurang ya Jadi masih agak polos banget Dan Ntar gue tentu akan hias Supaya dia lebih nyaman, hidupnya lebih bahagia Ini si Meong nih Iya supaya dia lebih nyaman, lebih bahagia Jadi Tapi for now begini dulu Ntar kalau gue udah sempet keluar-keluar Gue akan beliin mainan-mainan lagi Kayu-kayuan, pohon-pohonan atau apa gitu ya Supaya dia bisa lebih nyaman Karena kura-kura itu kan sebenernya seneng ngumpet dia Dia perlu hiding cave juga gitu loh Meskipun rumahnya selalu dibawa sama dia Jadi Buat temen-temen semua ya kurang lebih setting kandang tuh begini aja Kalau ini lebih model simple praktis ya guys Ya sama setting lampu ya udah begini doang Udah guys ya Tapi lampu ini penting ya guys Karena Dia perlu gitu Kalau misalnya malam kan bisa dingin kan Kalau paling kalau hujan Dia perlu nih kehangatan di basking spotnya yang ini Ini perlu banget gitu loh Jadi Jangan sampai gak ada Karena bisa fatal akibatnya kalau gak ada ya temen-temen Nah selanjutnya untuk makan Kalau gue sih saat ini kasihnya masih rumput Tapi banyak orang juga yang kasihnya kumak ya Kasih kumak Eh dia masih takut-takut loh Kasih kumak dan lain-lain Bisa juga kasih kaktus Tapi yang paling penting sebenernya Untuk makanan untuk makanan tuh kasih papaya seminggu sekali Kenapa papaya meskipun secara-secara morfologisul kata ini sebenernya gak boleh makan begituan kan Karena kemampuan daya serat nutrisi yang mereka punya ini Karena mereka hidupnya di alam yang namanya nutrisi itu buruk Karena sebagai besar di alam makannya rumput dan kaktus ya guys Jadi mereka harus menyerap nutrisi itu sebanyak-banyaknya dari zat yang mereka makan gitu Kalau dikasih buah-buahan yang kayak nutrisi kayak papaya terus-terusan gitu lama-lama bisa piramiding guys Karena itu daya serapnya terlalu tinggi Akhirnya mereka menyerap nutrisi dari buah-buahan yang kita itu berlebihan Eh dari makanan-makanan yang kita kasih itu berlebihan Beda dengan cherry head yang memang sanggup-sanggup aja Karena memang habitatnya kan tropis juga gitu Kalau ini kan habitatnya agak, bukan agak sih emang digurun gitu loh Dan memang makanannya tuh bukan makanan yang kayak nutrisi Jadi daya serap tubuhnya itu tinggi sekali Jadi kalau misalnya salah-salah kalian kasih makan bisa piramiding Dan salah-salah kalau dilanjutin bisa jadi MBD ya Kalau misalnya MBD itu bentukannya dia jadi aneh banget ya Pokoknya bentuknya kalau piramiding itu masih lonjol-lonjol dikit Itu masih bisa di treat lah Tapi kalau ada MBD udah akan jelek selamanya gitu Dan juga nggak awet juga umumnya ya Nah jadi fungsi papayanya ini apa sih kenapa harus kasih papaya seminggu sekali Fungsi papayanya itu adalah untuk mencegah BS gitu loh Jadi tidak menutup kemungkinan kurang-kurang kalian masih bisa kena BS ya Yang gue bilang tadi putih-putihnya itu nggak keluar Itu kapur itu namanya BS bladder stone Dan itu fatal banget di kura-kura Dan sering banyak banget kasus kura-kura mati gara-gara bladder stone Nah jadi fungsi papayanya ini adalah Ibarat mempermudah pembuangan air besarnya lah Jadi bladder stone itu keluar gitu ya teman-teman Cukup kasih seminggu sekali aja Nggak usah banyak-banyak Yang penting dia makan itu papaya Supaya ya itu keluar bladder stone-nya Karena kalau nggak keluar ya bisa mati gitu loh Dan ya intinya tidak menutup kemungkinan masih bisa kena Tapi dengan kalian kasih papaya seminggu sekali Kalian menurunkan resikonya secara drastis gitu loh guys ya Jadi salah satu upaya untuk mencegah penyakit pada kurang-kurang sul-kata Yaitu pakai itu ya papaya ya supaya nggak BS Nah sama buat teman-teman semua kalau misalnya lagi hujan atau apa Kalian mau cek kura-kura kalian pernah pilak atau nggak kalian pengingin begini Ya karena kura-kura bukan kayak mamali yang bisa Kuat keluar ingus gitu Nggak bisa mereka harus diginiin baru bisa keluar ingusnya gitu ya guys Kalau misalnya sampai ingusan kalian bisa pakai obat Kereptinus dan lain-lain lah Pokoknya tiap kalian kasih obat Jangan sampai dia sakitnya kelamaan Ya udah Ya udah guys ya paling video suka tanya segitu aja Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau masih kurang jelas Silahkan tanya di kolom komentar ya Karena gue yakin pasti ada aja yang belum jelas Ada aja yang kurang Atau kurang jelas gue jelasin Kalau misalnya kalian masih bingung silahkan tanya di kolom komentar Jadi ya sekian aja videonya teman-teman semua Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Semoga video ini menghibur dan bermanfaat baik kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah